Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Untuk kali ini saya akan memanen nanas Yang nantinya mahkota nanas Itu akan saya gunakan sebagai bibit Dan akan langsung saya tanam Oke langsung saja mari kita ikuti video saya berikut ini Baik untuk selanjutnya saya akan langsung memanen nanas ini Jadi sebelum memanen saya menggunakan sarung tangan seperti ini Agar tangan saya nanti tidak terluka terkena durinya Kemudian saya juga menggunakan gunting pangkas ini Jadi baik langsung kita panen saja ini Jadi buah nanas yang sekiranya sudah matang Ini ditandai dengan warnanya yang guning seperti ini Jadi ini sudah matang siap untuk kita panen Baik langsung kita panen saja Dengan cara kita memotong tangkainya ini Jadi seperti ini Kita potong tangkainya Nah ini Jadi nanas ini Nah nanas ini sudah matang Siap untuk kita konsumsi Sementara untuk mahkotanya ini Mahkotanya ini nanti bisa kita jadikan sebagai bibit Sama halnya yang ini Ini juga sudah matang Ditandai dengan warnanya yang sudah kuning seperti ini Baik kita potong saja ini mungkin Nah kita potong seperti ini Nah jadi seperti ini Untuk selanjutnya Mahkotanya seperti ini Dan untuk selanjutnya Mahkotanya ini bisa kita jadikan sebagai bibit tanaman nanas Selanjutnya untuk bagian bawah Dari mahkotanya ini kita bersihkan Jadi jadinya seperti ini Kita hilangkan Daun-daun bagian bawahnya seperti ini Kita hilangkan Nah Nah kurang lebih seperti ini Selanjutnya mahkotanya nanas Ini kita rendam Dalam air Jadi ini air biasa Tidak air biasa saja Kita masukkan dalam Wadah seperti ini Kemudian ini cukup kita rendam seperti ini Contohnya adalah seperti ini Jadi kita rendam Kita biarkan Kurang lebih sekitar Seminggu atau dua mingguan Jadi kita tempatkan di tempat yang Tidak terkena sinar matahari secara langsung Yang ini merupakan contoh Mahkotanya nanas yang sudah Saya rendam Sekitar kurang lebih satu minggu yang lalu ini Kita lihat disini Kita angkat kita lihat Nah disini Ternyata Dia sudah Mulai tumbuh akar Jadi ini Ini satu minggu Dia sudah mulai tumbuh akar Seperti ini Dan mungkin ini nanti bisa kita Biarkan Sekitar kurang lebih sekitar dua minggu Biar mungkin akarnya akan Lebih banyak lagi Nah setelah dua minggu Maka Mahkota nanas ini langsung bisa Kita tanam Bisa kita tanam di lahan Atau bisa kita tanam di dalam pot Selanjutnya Mahkota nanas yang sudah tumbuh akar Jadi setelah kita rendam Selama kurang lebih Satu atau dua minggu Tumbuh akar seperti ini Langsung bisa kita tanam Dalam media tanam Nah untuk contoh ini Saya tanam di dalam Karung-karung bekas Untuk media tanam Seperti biasa Saya menggunakan Campuran dari tanah humus Dan sekam bakar Jadi langsung bisa Kita tanam Seperti ini Karena ini akarnya masih Berupa akar-akar yang masih muda Maka dengan hati-hati Kita tancapkan seperti ini Kemudian kita padatkan Di kanan-kirinya ini Nah Contohnya seperti ini Kita padatkan seperti ini Nah Untuk selanjutnya Bibit nanas Yang kita tanam dari Mahkota Ini selanjutnya kita tempatkan Di tempat yang Sekiranya tidak terkena Sinar matahari secara langsung Kurang lebih sekitar satu bulan Setelah satu bulan Nanti ini bisa kita pindahkan Ke tempat yang terkena Sinar matahari secara langsung Karena tanaman nanas Ini merupakan tanaman yang Memperlukan cahaya Atau sinar matahari Penuh kurang lebih sekitar 8-10 jam per hari Mungkin itu dulu yang bisa Saya sampaikan Semoga video singkat saya ini Bisa bermanfaat bagi kita semuanya Dan akhirnya Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!